Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini saya akan membuat dalam jagung pandan ya teman-teman Ini rasanya mantap banget dan wajib di coba Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya Yuk intip bahan dan cara bikinnya Atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman Biar lebih jelasnya juga Terima kasih Yang pertama-tama kita sediakan bahan A atau talam jagungnya ya teman-teman Disini saya sediakan 3 buah jagung seperti ini Ini beratnya sebelum kita kupas sekitar 550 gram Nanti isinya sekitar 250 gram Kemudian ada tepung tapioca sekitar 125 gram ya teman-teman Saya pakai cap tani atau boleh juga menggunakan merek yang lain Selanjutnya ada gula pasir sekitar 200 gram Kemudian ada 100 gram tepung beras Disini saya pakai rose brand Boleh juga menggunakan merek yang lain ya teman-teman Untuk tambahannya saya sediakan air sekitar 100-150 ml ya teman-teman Kemudian ada santan kelapa Disini saya sediakan 400 ml Untuk bahan A nya kita pakai 200 ml Dan sisanya untuk bahan B nya kita pakai 200 ml juga Yang pertama kita akan kupas terlebih dahulu jagungnya Kemudian kita haluskan jagungnya Selanjutnya kita tuangkan santannya sekitar 200 ml Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya Untuk gula pasirnya ini tergantung selera saja Teman-teman boleh menambahnya atau menguranginya opsional ya teman-teman Setelah jagungnya sudah halus Kemudian kita campurkan semua bahannya Kita masukkan tepung berasnya terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan masukkan tepung tapioca Ataupun tepung kanjinnya Tambahkan sejuput garam Kemudian kita tuangkan yang kita sudah haluskan Atau blender tadi ya teman-teman Kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata Dan kalau sudah merata seperti ini Kita tambahkan air yang tadi ya teman-teman Sekitar 150 ml Oh ya disini opsional ya teman-teman Kalau tidak suka menambah air juga Tergantung selera Kemudian adonannya ini Akan saya saring ya teman-teman Kalau teman-teman tidak suka menyaringnya Boleh juga tergantung selera saja Bersambung selera Apabila sudah disaring Kemudian kita panaskan kukusannya ya teman-teman Selanjutnya kita sediakan loyangnya Ini ukurannya sekitar 20x20 ya teman-teman Dengan tinggi sekitar 9-10 cm Ataupun teman-teman boleh juga menggunakan loyang Dengan ukuran yang lain Dan jangan lupa diolesi dengan minyak atau margarin Ke seluruh permukaannya ya teman-teman Kemudian setelah airnya mendidih Kita masukkan loyangnya Lalu kita masukkan adonan yang sudah tercampur merata tadi ya teman-teman Kita akan kukus dengan menggunakan api sedang Selama 15-25 menit Atau sampai matang ya teman-teman Sambil menunggu kukusan adonan yang pertama Kemudian kita blender atau kita bikin jus pandan ya teman-teman Ini untuk daun pandannya saya pakai sekitar 9-10 lembar ya teman-teman Selanjutnya tuangkan airnya sekitar 100 ml atau secukupnya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya untuk adonan atau talam pandannya Di sini saya sediakan gula pasir sekitar 4-5 sendok makan atau sesuai selera Kemudian ada jus pandan yang kita buat tadi ya teman-teman Selanjutnya ada sisa santan kelapa sekitar 200 ml Kemudian ada tepung kanji atau tepung tapioca sekitar 40 gram ya teman-teman Lalu ada tepung terigu sekitar 75-80 gram Selanjutnya kita akan bikin adonannya Kita masukkan tepung tapioca terlebih dahulu Kemudian masukkan tepung terigunya Kemudian kita masukkan gula pasirnya Untuk gula pasirnya ini opsional ya teman-teman Boleh di skip juga kalau tidak suka Kemudian kita masukkan santan kelapanya Kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata Kemudian kita masukkan jus pandannya tadi ya teman-teman Oh ya teman-teman kalau tidak punya jus pandan seperti ini Boleh menggantinya dengan pasta pandan Ataupun di mix keduanya ya teman-teman Tergantung selera saja Agar adonannya lebih halus Di sini adonannya saya saring ya teman-teman Tetapi kalau teman-teman tidak suka Boleh di skip juga Setelah adonan pandannya sudah merata Kemudian kita tuangkan di atas talam jagungnya Kemudian kita akan kukus kembali sampai matang Atau kira-kira sekitar 30 menit ya teman-teman Dan setelah sudah matang seperti ini Kemudian kita biarkan sampai dingin Baru kita potong-potong ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Setelah sudah dibalik Kemudian kita balik lagi menjadi warna hijau di atasnya Teman-teman seperti sedia kalah Kemudian kita akan potong-potong Kita gunakan plastik seperti ini Agar gampang kita potongnya Terima kasih telah menonton! Oke talam jagung pandannya sudah jadi ya teman-teman Ini rasanya mantap banget Dan gak nyesal kalau bikin seperti ini Gimana teman-teman gampang dan simple kan Cara bikinnya ini bisa dijadikan sebagai ceminan keluarga Dan bisa juga untuk tamu ya teman-teman Pokoknya tidak mengecewakan deh teman-teman Oke jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya Komen di bawah dan share ke media sosial yang kamu punya ya teman-teman Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!